Pemerintah Kabupaten Toraja Utara serta jajaran TNI Angkatan Darat Kodi 1414 Tanah Toraja dan anggota Polisi Polres Toraja Utara melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan bakti Kejamanan Rantepau Toraja Utara Sulawesi Selatan pada Kamis 1 Juni 2023. Upacara kali ini mengusung tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Bupati Toraja Utara Yohanis Basang bertindak sebagai pembina upacara. Sementara itu personil Kodi 1414 Tanah Toraja Kapten Infantri Udakala Lembang bertindak sebagai dan komandan upacara. Yohanis Basang membuka pidatonya dengan mengajak para hadirin untuk bersyukur. Batu apartai Golkar Toraja Utara ini kemudian menjelaskan soal pentingnya rasa ingin membangun daerah bagi setiap warga. Pria yang akrab di Sapa Ombas ini juga menghimbau kepada seluruh pegawai di lingkup pemerintahan Kabupaten Toraja Utara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Usai upacara tersebut, Bupati Toraja Utara menyerahkan cincin kepada 24 pegawai negeri sipil yang telah memasuki masa pensiun. Terut hadir di kegiatan tersebut, Kapolres Toraja Utara AKBP Sulanda, juga dan di 1414 Tanah Toraja Letkol Infantri Monfi Ade Chandra, Wakil Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong, dan Wakil Ketua 1DPRD Kabupaten Toraja Utara Kaovin Parapak Tondok. Perwakilan dari Kajari Tanah Toraja, Perwakilan Pejabat dari Kantor Pengadilan Negeri Mekale, dan para Kepala OPD Sekabupaten Toraja Utara turut hadir dalam upacara tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!